Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh 6 rudal hipersonik Kinzhal milik Rusia. Diketahui rudal tersebut merupakan senjata yang memiliki kecepatan super. Terkait klaim tersebut, Rusia akhirnya angkat bicara. Judul bicara Kremlin Dmitry Peskov meragukan kemampuan militer Ukraina dalam mencegat Kinzhal. Pasalnya, rudal tersebut memiliki karakteristik yang benar-benar unik. Selain memiliki kecepatan super, Kinzhal juga mampu melakukan manuver gesit serta menembus pertahanan musuh. Sebelumnya, Ukraina melaporkan serangan besar-besaran di kota Kiev pada selasa 16 Mei pagi. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jendral Valery Salusni menyebut ada 18 rudal yang ditembakkan Rusia. Di antaranya 6 rudal Kinzhal, 9 rudal jelajah kaliber, dan 3 rudal balistik Iskandar. Meski dihujani serangan, Ukraina menyebut seluruhnya berhasil ditembak jatuh. Beberapa saat kemudian, serangan pesawat tak berawak atau drone menghantam wilayah Rusia. Serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan rusak di wilayah Priyans. Pejabat setempat menduga serangan itu berasal dari militer Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!